Satuan Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona COVID-19 Provinsi Jawa Timur menghentikan tes usap menggunakan antigen bagi setiap orang di pos penyekatan Jembatan Suramadu, Sisi Madura maupun Surabaya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko, Rabu 23 Juni menjelaskan, keputusan ini diambil setelah digelar rapat analisa dan evaluasi yang menunjukkan penurunan kasus COVID-19 dari warga yang dites usap di pos penyekatan Suramadu yang telah rutin digelar selama dua pekan terakhir. Sebagai gantinya, masyarakat dari arah Madura yang melintas di Jembatan Suramadu diwajibkan membawa surat izin keluar masuk SIKM yang bisa diurus melalui RT RW, desa dan kecamatan tempat tinggalnya masing-masing. Sampai Surabaya mengimbau. Kita hanya fokuskan tadi nanti pada pengajakan secara random terkait SIKM. Jadi fokusnya kita adalah nanti di Bangkalan. Ini artinya sudah tidak ada pemeriksaan di Jembatan Suramadu ya? Tidak ada, tidak ada pemeriksaan. Kasus COVID-19 meningkat di wilayah Kabupaten Bangkalan pasca Lebaran Idul Fitri. Tercatat, delapan desa di empat kecamatan wilayah Kabupaten Bangkalan saat ini berstatus zona merah COVID-19. Menurut Kombes Pol Gatot Repli Handoko, pos penyekatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya, akan lebih diperketat di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Madura. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Willy Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.